Gali Kinanjar merasa sangat rugi karena sang anak, King Faas tinggal bersama Virus Arafik dan Soni Septian. Gali Kinanjar mengaku selalu dirundung perasaan rindu tak bisa bertemu putranya itu. Saat ini, ia harus terus berusaha untuk bertemu dengan King Faas anaknya bersama Virus Arafik. Karena perbuatannya di masa lalu, Gali Kinanjar kini hanya dapat melihat King Faas bahagia dididik oleh Soni Septian ayah sambung sang anak. Ia merasa rugi karena di masa ini King Faas bersama Virus Arafik dan Soni Septian. Terlebih saat ini, King Faas sudah menjadi idola baru di dunia hiburan tanah air. King Faas diketahui menjadi idola baru di ranah hiburan setelah seringkali diundang ke beberapa acara. Gali Kinanjar mengaku hanya bisa melihat sang anak dari layar televisi. Melihat tubuh kembangnya King Faas saat ini, Gali Kinanjar merasa rugi sang anak selalu bersama dengan Soni Septian dan Virus Arafik. Mantan kekasih dari Barbie Kumalasari ini merasa rugi lantaran di masa kemasan King Faas ia tidak berada di sampingnya. Sebelum mengatakan ia rugi karena King Faas tak bersamanya, Gali Kinanjar pun mengucapkan terima kasih pada Soni Septian dan Virus Arafik. Saya berterima kasih pada Soni dan Virus yang sudah mendidik Faas, ujar Gali Kinanjar. Ia pun mengatakan rugi karena King Faas selalu bersama Soni Septian dan Virus Arafik di masa kemasan sang anak. Walaupun tidak hadir di masa kemasan anaknya, Gali Kinanjar berjanji akan mendidik King Faas. Namun ajarannya tidak akan menduplikasi yang diajarkan Soni Septian dan Virus Arafik kepadanya. Soni kan tiap hari mengajari Faas, ya saya berterima kasih. Saya pun akan ada hal yang saya perjuangkan mungkin caranya lain dari Soni ataupun Virus, ujarnya. Saya tidak bisa menduplikasi didikan mereka karena Soni dan Virus kan tiap hari di sana. Ia pun berjanji akan mengajari King Faas dengan cara yang berbeda dari apa yang Soni dan Virus ajarkan. Tapi ada hal yang nanti akan saya ajarkan pada Faas dari apa yang akan saya berikan nanti, tegas Gali Kinanjar. King Faas tak ingin posisi Soni Septian digeser oleh siapapun. Ia mengenang momen perdana bertemu dengan Soni Septian. Meski Soni Septian adalah ayah sambung, kedekatan mereka dinilai bak ayah dan anak kandung. Putra Virus Arafik dan Gali Kinanjar menegaskan tak ingin posisi Soni Septian digeser oleh siapapun. Kepada Denny Sumargo, King Faas menceritakan momen pertama kali bertemu Soni Septian. Faas tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya. Saking senangnya, King Faas menceritakan kepada teman-teman di sekolahnya. King Faas mengungkap bisa merasakan kehadiran sosok ayah di dalam hidupnya. Diungkap Faas jika sang ayah sambung tampak malu-malu saat pertama kali bertemu dengannya. Kendati demikian, King Faas bisa melihat sifat baik dalam diri Soni Septian. Kalau sama abang sih ia beneran baik, ngebeliin mainan terus, terus ngajak nonton bioskop bareng, ungkap Faas. Kebaikan dan ketulusan Soni Septian membuat King Faas tak mau posisi ayah sambungnya digeser oleh siapapun.